3, 4, ya, tarik nafas, ketebalan, ketebalan, depan, dekatin aja, dekat, kedengeran, tangan taruh di depan dada, tanah, kembali, kiri, Sekali lagi, kanak, bergerak, pelan saja dulu, namanya pemanasan, iya, dipanasi-panasi, beda ya, atas, kembali, tangan kiri, turunkan telinga kiri, Sekali lagi, tetap melangkah perlahan, kita siapkan jantung, paru, kerengeran darah kita, sendi kita, otot kita, agar kita bisa masuk dalam latihan dengan intensitas sedang, ini masih sangat ringan ya, Belan lagi, pelan lagi, sekali lagi, ini ada di Hong Kong, ya, pandangan lihat ke arah bawah, depan, bawah, dua lagi, satu lagi, Tangan ke bawah, bahu kanan, kiri, Five, six, dua lagi, humano, iya, sekarang puter, one, three, five, puter belakang, two,lisi, ke belakang, Lurus depan Dua lagi Oke, tangan kanan tarik siku ke samping Kembali Kanan Dua tangan Sekali lagi Cukup Ke samping sayang Kanan tepuk Sambil melatih koordinasi Kita melakukan aerobik intensitas ringan Tangan Ini juga mau siapkan inglek kita ya Lagi Dua lagi Cukup Kaki kanan Tahan di bawah Di bawah Di bawah Tangannya ke bawah Ke atas Tarik Angkat kaki Ke depan Takti poin Peluk-pelutut Kita masuk ke regangan Angkat kakinya Kalau gak mampu Sedikit saja naiknya ya Ini mungkin tingkat etan Apalagi melakukan silang Belum semua bisa Perlahan saja Yang penting pinggangnya berputar Tahan beberapa hitungan Sepertinya jaringan agak terganggu ya Mohon maaf Tetapi Mudah-mudahan Akan lebih baik lagi Ini cuaca juga Sangat berperan Di sini Ganti Oke Saya akan kasih instrukturnya Instruksinya Silahkan tim Ngapain sekarang Harus lebih ini Karena ada putus-putus Di sana Oke Tahan tangannya Ke bawah Dari kaki Tahan ke bawah Pergelangan tangan Menghadap ke bawah Kemudian Kita lakukan Pergelangan Sekarang Kaki ikut naik Kaki naik Bisa ya Kalau tidak bisa Kakinya saja dulu Atau tangannya saja dulu Poin Jari kaki jauh ke depan Kakinya poin Untuk peregangan Otot-otot Pada Daerah depannya Masa Nah ini pada lututnya Yang bermasalah pada lutut Ketika mau berjuri Selalu sakit Lakukan setiap 2 jam Ya Supaya olinya Lebih aktif Tegak badannya Bapak Ibu Iya Stretching Pada otot-otot Paha dalam Ya Ini juga Seperti tadi Kalau ke kanan Sekali Bapak Ibu Ke kiri ya Kalau tidak Sanggup menyelangkan kaki Silahkan hanya bergerak Demikian Oke Jadi kakinya Jangan dinaikin Seperti ini Kalau tidak bisa Oke depan Ini untuk lengan Pergerangan Atau stretching pada lengan Oke Angkat dua tangan Luruskan Tegakkan tulang belakangnya Jangan ada yang membongkok Karena Akan bermasalah Kalau Ibu Bapak tegak Biasanya tulang-tulang kecil Pada tulang belakang Seperti ini Dia akan pada Spacenya Masing-masing Karena semakin tua Karena semakin tua Biasanya Olinya kan sudah Bampernya itu kurang bagus ya Semakin tidak baik Jadi kita pertahankan Dengan Belakang Oke Ini untuk otot dadanya Stretching Dada Ditegakkan Ditegakkan Jadi sikunya ke belakang Ini juga untuk otot dada Dan lengan Baik atas Ataupun bawah Diputar di belakang Dijalin Boleh dilihat Ibu Indra Depang Jangan maju Badannya tidak maju Iya Hop Ia cukup Kita ganti Lagu Tidak terasa Kita sudah selesai Pemanasan Kita masuk Dalam latihan inti Latihan inti Ada dibagi tiga Yaitu Latihan ketahanan Jantung paru Atau aerobik Kardio respirator Fitness Dan Kemudian Kita Akan masuk Kedalam latihan Kekuatan Dengan menggunakan Dumbbell Dan terakhir Kita melakukan Latihan Kita mulai dengan Latihan Inti Lebih cepat Muka kaki Kita masuk Pertama 3 4 lagi 5 6 7 Depan 5 8 lagi Aku tak puasa 5 5 6 7 Jalan Lagi 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 Ulang Jalan Lagi 5 5 7 5 Depan Depan 5 5 Taman Lagi Aku tak puasa Aku tak tahu Harus berkata apa 5 6 7 Jalan 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 Mudah-mudahan Koneksinya Sudah semakin baik Saya berharap Bapak Ibu Sekalian Tidak usah terlalu Terpengaruh Ia Tentang bergerak Semangat Ini kita berlatih aerobik Tetapi juga melatih Keterampilan kita ya Oke Mari Jangan lupa Tes bicara Lapan lagi Oke Terima kasih Ibu Citara Sudah menyampaikan Bahwa Suara dan gambar Dan gerakan Sudah oke ya Terima kasih Vista Citara Dari Bogor Jalan di tempat Tangan luruh Bagi yang pertama sekali Mengikuti acara ini Kalau terasa berat sekali Pulang saja Jangan dipaksa Ini adalah aerobik Intensitas sedang Yang kita desain Karena sudah Hampir 100 kali Penayangan Jadi tentu intensitasnya Kita sampaikan Di sini adalah Tetap intensitas sedang Oke Artinya intensitas sedang Adalah Bapak Ibu masih bisa Bicara seperti saya Walaupun sudah mulai Terengah-engah Tapi tidak bisa Lagi bernyanyi Kalau masih bisa bernyanyi Cepatkan sedikit Langkahnya Semangatkan Lapan lagi One Two Three Four Five Six Jalan tepat Tangan luruh Tangan luruh Five Six Berlawanan Ini lagu yang slow Dibuatkan Ritmik ya Dibuatkan Saya belum masuk intensitas sedang Masih ringan Berarti masih bisa berjanyi Masih intensitas ringan Saya cepatkan sedikit Dibuatkan Dibuatkan Lapan Samping Three Four Five Six Seven Cukup Jalan tepat Iya Kita ketahui Bahwa latihan ketahanan jantung Paro ini Tidak hanya Disini saja Kita bisa lakukan dengan jalan sebagai penggantinya Atau mungkin anak muda berlari jogging Atau mungkin juga berenang di air atau aerobik atau bersepeda Jadi aerobik itu macam-macam Nah pada tipe dua aerobik itu ada keterampilan Seperti senam atau keterampilan yang dilatih masih bisa Jadi keterampilan itu sangat membantu kita untuk otak kanak Jadi sambil beraerobik kita ambil keterampilan itulah tipe dua aerobik Beda dengan jalan, jalan lurus saja dengan ritmik yang sama Ini ritmiknya sama tetapi mendengar lagu dan memberikan gerakan-gerakan yang berbeda Ayo silahkan tes berbicara Saya ingin sehat dan bugar Kalau sangat terengah-engah pelankan langkahnya Kalau masih bisa bernyanyi atau lancar banget Sebaiknya dipersemat Dapat lagi Double touch, depan Double ya Tep, 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 kiri Kanan, kanan, kanan Kiri, kiri Samping Kanan, samping Kanan, samping Kiri, samping Iya Tepat 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 Dua lagi Jokok Buka Jadi latihan ketahanan jantung paru atau aerobik Sama dengan jenisnya yaitu senam, jalan, jogging, berenang atau akorobik atau bersepeda Itu termasuk latihan ketahanan jantung paru atau aerobik Dan itu tidak hanya untuk orang yang osteoporosis Tetapi sangat dibutuhkan bagi semua orang untuk aerobik ini ya Semua orang, baik yang diabetes melitus, baik dia yang obesitas, baik dia yang hipertensi atau hiperkolesterolemi dan lain-lain Oke, letak cepat Iya, jadi aerobik ini melancarkan seluruh air yang darah ke seluruh tubuh kita Itu maksudnya ya Karena menggirakan otot-otot besar Ya, ini melatih keterampilan Bapak Ibu sekalian Untuk memorinya Jadi ada kognitif disini dilakukan Walaupun dengan beraerobik kita pacu dengan keterampilannya Kognitifnya untuk dapat daya ingat kita Ya, memori Lagi Lagi Batik Coba buka dulu kaki Mulai Two Three Four Four Six Seven Ke atas Lagi Upayakan ikut irama Bapak Ibu Supaya tempo itu melaksananya dengan baik Sehingga aliran darah tidak tersendat-dendat Tetap mengalir perlahan ya Sudah membuka kaki Iya Dari depan langsung ke atas Tutup kaki, masuk Dua Tiga Empat Lima Enam, siap-siap Tujuh Lapan terakhir Depan Lapan lagi One Three Empat Oke, lagi One Tuh Ayo konsentrasi Bapak Ibu Selain memori Kita melatih konsentrasi ya Ayo Bapak Ibu Seven Lapan Lapan Lagi Tep Tep Bagus ya, kognitif kita akan lebih baik juga ya. 6, 7, terakhir atas, 1, 3, 4, 1, 3, 5, cukup buka hati. Tangan saja jajar bahu. Ada lingkaran. Ayo semangat ya, Pak Ibu. Jangan malamun. Kakinya menapak ya, Pak Ibu, menapak. Dari ujung jari kaki ke stupit itu napak. Iya, supaya stabil. Sampai lagi. Masih, jalan tepat. Jorok. Ayo, Pak Ibu, silahkan tes berbicara lagi, talking time. Sangat dibutuhkan, aku kita di intensitas sedang. Jangan sampai tinggi. Karena intensitas sedang itu meningkatkan imunitas kita. Double. Oke, lebih semangat. Double. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, jalan. Kepatnya lagi, tembak. Don't do. Satu tangannya begini. Satunya begini. Tidak. Satu tangannya begini. Tukeran ya. 7, 8, partai. Bilangkan lari. Yang enggak mampu belakang saja. Demiku, demi kau, demi kau. Pulang. Eh, salah. Yang di depan nembak, salah. Nembak, nembak ya. Oh, lagi. No. No, no stop. 5, 6, 7, ya, lari. 3, 5, 7, 1, 3, 5. Sekali lagi, terakhir. Alat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, run. Terus. Botol air mineral ya, itu boleh dipakai, tapi yang kiri sama kanan harus sama ya Bapak Ibu ya. 330 mili misalnya, kita harus melatih kekuatan otot. 5, 5, 5, 6, 7, run. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, run. 3, 5, 6, 7, run. 2, 3, 4, 5, 6, 7, run. 3, 4, 5, 6, 8, run. 5, 6, 7, 8, ini adalah melakukan penguatan dari lengan, tadi pergelangan tangan, ini untuk penguatan otot-otot bahunya ya, yang disebut dengan latihan otot, hanya menaikkan bau, sederhana sekali, tapi manfaatnya bila tangan kita memegang sesuatu itu tambah beban, jadi daya gravitas di bumi itu menambahkan kekuatan pada tangan kita, lengan kita, karena ketika kita berjalan hanya kaki ini yang menunggu di bumi, ini menggantung, jadi kita harus berlatih menggunakan beban, ya ini kembali lagi ke pergelangan tangan, dengan hanya menggerakkan pergelangan tangan, buang nafas, ambil nafas, kanan, kaki kanan, tangan, kanan, ya sekarang seperti hammer, memukul hammer, sambil kakinya digerakkan, kalau belum bisa koordinasi tangan sama kaki, tangan saja dulu, karena salah satu yang gampang karena patah, karena osteoporosis adalah pergelangan tangan, jadi kita harus latih tangannya ya, walaupun seluruh tubuh kita bisa patah, kalau kita sangat terjatuh amblet atau tabrakan, tapi yang bermasalah pada osteoporosis, yang gampang patah adalah pergelangan tangan, pangkal paha, dan juga lumbar kita atau tulang belakang kita bagian pinggang bawah ya, sekarang latihan trisep, trisep itu otak yang berada di lengan atas belakang, seperti ini, oke, ganti, kaki ganti tangan, hammer, hammer, wah, ya, kembali lagi seperti tadi, karena tadi tangannya tangan kiri ya, sekarang tangan kanan, sekarang tangan kiri Bapak Ibu, lihat seperti cermin, kalau Ibu Kim ini melakukan tangan kanan, Bapak Ibu tangan kiri, jadi seperti mirror, mirroring, oke, sekarang three tap oke, kaki bawah ke depan, ke dalam ya, jangan keluar, tapi ke dalam, supaya sasaran otaknya dapat, lagi, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, dius, 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 sekarang sudah mencapai 228, sejajar bahu, kaki kanan, ganti kiri, buang nafas, ambil nafas, kita melatih otot-otot deltoid, bagian depan, buang nafas, ambil nafas, iya, ke samping, side lateral, latihan kekuatan yang kita desain dalam senang ini, berjumlah 55% dari seluruh latihan, latihan kekuatan lebih ditonjolkan, karena kita memakai topik 6 osteoporosis fitural, jadi kita lebih mendominaskan latihan kekuatan atau strengthening exercise, ini adalah latihan otot deltoid juga, tetapi yang samping ya, Bapak Ibu sekalian, ini sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari mengangkat belan, atau belanjaan, atau mungkin mengkendong cucu ya, Bapak Ibu sekalian, so happy kalau ketemu cucu, kita ganti dengan menggunakan handuk olahraga, handuk olahraga, kita pakai untuk latihan kekuatan dan menegakkan tulang belakang kita, jangan ada duduk membungkuk Bapak Ibu, silahkan tidak bersandar, kalau bisa bertahan satu jam sangat baik, kita berubah postur kita yang selalu nyorot, ya tetap tegak ya Bapak Ibu ya, oke kita mulai lagi, tarik dada putungkan, dada di putungkan, ada yang mengatakan latihan kekuatan ini ya, hanya untuk kekuatan saja, tidak Bapak Ibu, latihan kekuatan ini, selain mencegah osteopenia, osteoporosis pada tulang, termasuk juga, supaya memadatkan ototnya ya, mata ototnya, supaya tidak terjadi sarkopenia namanya, kalau di otot, kalau di tulang namanya, osteopenia atau osteoporosis, ya, yang paling kita takutkan adalah pati, tapi, sebenarnya latihan kekuatan ini dipakai juga untuk treatment, orang yang mengalami diabetes meliput terkontrol, hipertensi yang terkontrol, atau mungkin obesitas, atau mungkin juga dengan hiperlipid jemi, jadi kolesterolnya tinggi, HDLnya rendah, triglyceridanya tinggi, ini dapat mempertahanku semua, termasuk dalam insensitifitas insulinnya, jadi, seperti kita membuka pintu, dengan kuncinya pas ya, jadi, semuanya kekuatan itu juga merangsang sensitifitas insulin, menjadi lebih baik, dalam penelitian-penelitian kami, ternyata latihan A1C itu dapat menurun, ketika mulai dilakukan latihan 10-12 minggu, minimal 3 kali dalam seminggu, oke, nah ini adalah melatih leg extension, latihan yang memang dibutuskan oleh seorang lansia, ya, walaupun posisinya duduk, kita berharap kekuatan tulang kita, kekuatan otot lebih baik, jangan lupa atur nafasnya ya, bahkan Bapak Ibu tulang belakangnya, ke samping dalam menguatkan visi tubuhnya, buang nafas, ya, ambil nafas, lagi, tiga, empat, berlatihlah minimal 3 kali seminggu, bila sangat dibutuhkan, Bapak Ibu sendiri bisa mengunduh, dari YouTube Perwatu Sipusat, pada hari yang berbeda, lihatlah rekaman-rekaman yang lalu ya, ada di YouTube Perwatu Sipusat, mana tahu ingin melakukan latihan di hari yang berbeda, yang berbeda, kanan, kiri, ini silahkan bernyanyi, supaya nggak melamu boleh ya, karena kita kembali ke intensitas awal, tetapi dalam penguatan, hati-hati penguatan, speednya dikurangi, tetapi kita menambahkan beban, ke belahnya, ke belahnya, they just wander, and the tiger, are you false, are you real modern? diputar ya, tanduknya seperti memeras, diputar, ini juga melatih kekuatan, dari pergelangan tangan, tadi saya sudah sebutkan, bahwa pergelangan tangan ini, salah satu yang gampang pada patah, karena osteoporosis, gila misalnya nih, Bapak Ibu, kalian jatuh dengan percepatan tinggi, serap, ya, biasanya kita memakai tangan, pergelangan tangan, sebaiknya kalau jatuh itu, sikunya yang memegang ya, ya, sekarang dibentuk, ditarik, ini saling tarik, menarik, tapi tidak dihentak Bapak Ibu, hati-hati, sayangi tulangnya, love your bones, topik dari, IOF, International Osteoporosis Foundation, perwatusi adalah, anggota dari, IOF, International Osteoporosis Foundation, Innovation, look up, termas, oh, iota tarik dan ada, ilถ terbang, terbang, iya, terbalik, terbalik, gorep antara ellis, tertarik, Kita upayakan untuk berlatih daripada range of motion atau latihan kekuatan juga pada bahu ya. Ini sangat penting apalagi yang mempunyai keluhan frozen shoulder. Yang kangkul banget, perlahan kita latih. Kalau belum sampai muter ya segini aja dulu. Uang nafas, kalau tidak sampai ke atas segini aja dulu. Jangan dipaksa, tapi lakukanlah satu saat nanti kalau bapak ibu rajin berlatih pasti dapat. Siap, mari kita berdiri sebelum berdiri. Ya, sudah selesai latihan kekuatan dengan menggunakan dumbbell dan handuk. Kita menggunakan tubuh sendiri dulu dengan duduk berdiri. Hati-hati yang mempunyai osteoartisis atau pengaturan dari lutut ya. Boleh melakukannya, latihannya dengan selang-seling. Buang nafas, ambil nafas lagi. Saya dengan modalitas bimbing, dengan latihan kekuatan, kakinya selebar bau bapak ibu. Jangan lebih, jangan kurang. Ini best support yang baik. Buang nafas, ambil nafas. Ambil nafas. Lepas. Satu lagi. Oke, kita berdiri ya bapak ibu untuk melatih pangkal pahanya. Atau yang biasa disebut dengan bongkal. Nah, ini juga yang gampang patah karena osteoporosis kita latihan ya. Pahak kita ini ada satu tulang. Dan punya leher tulang itu yang disebut dengan neck femur. Femur nama tulangnya, neck itu leher. Jadi, tulang paha kita ini ada lehernya. Nah, di situ itu memang struktur tulangnya, rongganya lebih banyak. Jadi, memang gampang patah apalagi sudah usia lanjut. Sudah menopause. Salah satu contoh tadi, kalau kita tergelincir dengan perlambatan. Kalau tadi percepatannya, kalau dengan perlambatan maka terjadi jatuh demikian. Terpeleset. Maka bonggol daripada tulang paha itu yang patah. Ayo kita kuatkan. Juga tidak ada yang terjadi jatuh ataupun patah. Dua lagi. Buang nafas, ambil nafas. Ayo bapak ibu jangan menahan nafas. Buang nafas, ambil nafas. Lagi. Buang nafas, ambil nafas. Manfaatkan kursinya bapak ibu. Sumpet menjaga keseimbangannya. Ini kala paha kanannya ya. Latih. Jangan tinggi-tinggi. Karena akan menambah miringnya tubuh anda. Ya, sedikit saja sudah ada tahanan. Perlahan dulu ya bapak ibu. Kalau belum mampu, jangan dipaksa adaptasi dulu. Take a song to my lover. Shoo shoo little bird. Going for my love. Sing. Shoo shoo little bird. Seven. Sing my song about it. Paha dalam. Sekarang otot-otot paha dalam. Aduktornya ya. Mulai lah dengan ginjir, serong, 45 derajat. Buang nafas, ambil nafas. Buang nafas, ambil nafas. Lagi. Iya. Iya. Saya lihat di sini dari voice of Immanuel. Ada Ester ya. Ester Aritonang. Ayo bernyanyi. Kacito. Dan terakhir. Yeay. Kita masuk ke dalam latihan keseimbangan. Salah satu bagian dari field related fitness. Tahan. Lagi. Angkat. Kalau tidak mampu, bapak ibu, silakan pegangan pada kursi ya. Dekat-dekat dengan kursi. Jangan sampai jatuh. Kalau goyang-goyang pegangan. Hitungan ketujuh. Tahan. Tahan kembak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sudah. Yang satunya lagi. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Yeay. Lumayan lah. Oke ya. Masa imbangan. Sekarang masuk ke balance. Latihan balance. Salah satu latihan dari skill related fitness. Kalau tidak bisa kakinya di bawah dulu. Boleh hanya mencondongkan saja ya. Boleh. Jadi kita adaptasi dulu. Mencondongkan tubuh kaki ke kanan. Ini latihan balan. Halo Kim. Pakinya naik. Saya hanya mencondongkan tubuh saya. Tergantung kondisi Bapak-Ibu kalian ya. Oke. Tangan. 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 Oke. Oke. Iya, boleh angkat kakinya. Saya kondongkan ke depan saja. Tergantung masing-masingnya, Bapak Ibu. Jangan dipaksa. Tergantung masing-masingnya, Bapak Ibu. Pegang. Hati-hati. Oke. Pegangan. Tahan. Tahan, 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 tahan. Oke. Yeay. Oke, kita masukkan. Lantai. Lantai, ya. Oke. Bagi, Bapak Ibu, kalian yang belum pernah latihan di matras, silakan latihannya mengikuti Ibu Indra. Silakan, Jin. Kita terlentang dulu ya. Walaupun tujuan kita adalah melatih kekuatan otot punggung. Harus balans antara depan dengan belakang. Oke, stretching sebentar. Tujuh. Tujuh. Oke. Sekarang tepuk kakinya. Kita akan menggeser tangannya. Bapak Ibu sekalian, jangan bosan. Karena terjadi pengulangan-pengulangan setiap kecil. Justru pengulangan inilah yang dapat menguatkan otot ataupun sendi Bapak Ibu sekalian termasuk silangnya. стран台灣 danUm Menempuh pada lantai atau dinding seperti saya. Lagi. Bukan ne pas. Saya memb keliru nafas. Anak, ambil nampas. 07,2, 10. Orang, ambil nafas. Sekarang kita bengkokan zingat. Kita bertumpu pada sikungnya. Tarik. Dua. Tarik. Tarik. Ini mengatakan bahu ya Bapak Ibu ya. Ini bahu ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjangkau ataupun mengangkat. Nafas. Ambil nafas. Oke. Masuk ke otot perut ya. Silahkan fit up. Fit up dulu. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas. Boleh juga tangannya diletakkan di dada. Terserah mana yang nyaman ya. Boleh juga dipakai ya. Jadi Bapak Ibu kenyamanannya penting. Tetapi tidak boleh full sit up. Hanya boleh sit up partial. Bagi lansia jangan macam-macam. Kita belum pasti tulang kita tidak keropos loh. Karena kita belum periksa. Untuk mengetahui kita keropos atau tidak. Kita biasanya melihat dengan mineral density. Itu gue standar. Buang nafas. Ambil nafas. Lagi. Boleh ditangkat lututnya ya. Kita dipegang lututnya. Memuatkan otot terus dan juga paha. Baik. T. E. Buang nafas. T. Ya. Oke. T. Tahan. Angkat. 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 Lima. Enam. Tujuh. Yeay. Lapat. Oke. Balik. Silahkan. Nah. Tujuan kita sekarang adalah. Melatih otot. Otot di sekitar. Tunggung bawah. Silahkan dengan. Tangan kedua di depan. Di belak. Di kanan. Ya. Boleh di samping. Tubuh boleh juga. Silahkan. Hanya mengangkat badannya. Kepala tetap menunduk. Hati-hati warningnya. Kepala jangan ikut umbat-ungkit. Kepala melihat matras. Dadanya naik. Sasarannya adalah tulang lumbar kita. Buang nafas. Ambil nafas. Lagi. Buang nafas. Ambil nafas. Lagi. Buang lagi. Satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Buang nafas. Sekarang boleh ke dua tangan di depan. Dua-dua. Seperti gaya tadi. Iya. Seperti tadi. Yang lebih ringan ya. Iya. Betul. Lagi. Buang nafas. Ambil nafas. Lagi. Iya. Boleh lebih dekat tangannya ke badan? Boleh. Iya. Lagi. Good. Gini dia. Bagus banget. Iya. Jangan lupa Bapak Ibu. Buang nafas. Ambil nafas. Udah berapa? Satu lagi. Satu lagi. Iya. Sekarang yang setelahnya. Tunggu. 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 Oke. Sekarang kaki kanan aja naik. Kanan aja terus ya. Tangkal paha. Lututnya tidak boleh bengkok. Iya. Lagi. Berapa? Buang nafas. Ambil nafas. Lagi. 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 Bagus lagi. Sekarang yang setelahnya. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil. Terima kasih. Bagus. Lagi Pak Ibu. Nah. Buang nafas. Ambil nafas. Lagi. Oke. Seben. Lagi. Apa lagi? Sekarang tambahkan ya. Lututnya yang dibengkokkan dua-dua. Iya. Satu. Lagi. Dua. Lagi. Buang nafas. Ambil nafas. Empat. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas. Seben. Seben. Oke. Keren. Baby pose. Iya. Sekarang baby pose. Kita stretching di antara latihan kekuatan. Untuk menarik tulang belakangnya dengan baik ya. Kita traksi. Tahan. Kita ulangi ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Jampai. Sekarang baby pose. なるほど. überzeug색 reveals. Sekarang baby pose. Eli. Iба вал averaging kekuatan. Sekarang baby pose. Skarang baby pose. Yang sedang baby pose. Seben-nya. Ka-sumani. Selamat menikmati 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 Selamat menikmati